Ya pemirsa 200 lebih keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di Kabupaten Sarolangun akan dikeluarkan sebagai anggota Dinas Sosial Sarolangun mengancam keluarga yang mampu masih menerima PKH akan dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun masih memberi kesempatan kepada warga mampu yang masih menjadi penerima manfaat program keluarga harapan untuk segera keluar dari status penerima Dinsos mengimbau agar warga sadar dan keluar dengan sendirinya sebelum dikeluarkan secara paksa Hal ini mengingat program PKH disasarkan kepada warga miskin dan tepat sasaran Jika imbauan tersebut tak diindahkan maka Dinsos akan mengancam warga yang sudah tergolong mampu dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan Kemensos Kepala Dinas Sosial Sarolangun Judin menjelaskan sebelum adanya penjatuhan sanksi dalam program PKH Dinsos dan pendamping PKH terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang sudah mampu Hal ini guna memberikan pemahaman untuk menjelaskan PKH adalah program untuk orang miskin Dinsos menemukan sekitar 200 orang yang mampu dari 10.000 penerima PKH disasaran langun akan dikeluarkan dari penerima PKH Dinsos dan pendamping PKH berupaya mendekati masyarakat yang mampu dengan persuasif Dinsos dan pendamping PKH memberikan pemahaman kepada mereka ini adalah hak untuk orang miskin Dinsos dan pendamping PKH terlebih dahulu Dinsos dan pendamping PKH yang mampu dengan persuasif kepada masyarakat yang mampu dengan persuasif kepada masyarakat yang mampu dengan pendamping PKH Dinsos dan pendamping PKH itu sendiri ya dengan aslinya dia harus ada sanksi pidana terhadap mereka itu sendiri Dinsos dan pendamping PKH sesuai dengan aturan yang sudah ditatkan oleh Dinsos Dinsos dan pendamping PKH Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih